Kita ke informasi pertama pemirsa setelah sidang ekspesi KPK sebagai tergugat 1, Biro Hukum Kementerian Keuangan tergugat 2 dan tergugat 3, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Badan Pertandahan Nasional ditolak Majelis Hakim PN, Kota Pematak Siantar, sidang gugatan RSIHA'an senilai Rp45 miliar kembali digelar, namun tergugat KPK mangkir tanpa alasan. Bersidangan gugatan RSIHA'an Wali Kota Siantar periode 2005-2010 kepada KPK sebesar Rp45 miliar pada Rabu 6 Desember 2023 sempat tertunda dari jadwal yang telah ditetapkan karena menunggu pihak KPK sebagai tergugat 1. Meski sempat ditunggu, KPK tetap tidak hadir. Sidang yang berlangsung di ruang candra pengadilan Negeri Kota Pematak Siantar itu akhirnya dibuka Majelis Hakim Nasvi Firdaus, didampingi Hakim Anggota Reni Pitua Ambarita dan Katarina Siagian. Sementara KPK yang mangkir, dikatakan Majelis Hakim tanpa ada pemberitahuan dan alasan yang jelas. Sidang dengan agenda penyerahan bukti dari para pihak penggugat, serta tergugat, dibuka Majelis Hakim untuk memeriksa berkas-berkas. Berkas dari penggugat RSI Haan melalui penasehat hukum Daulat Siombing terdiri dari 43 item. Bahkan saat pemeriksaan pihak penggugat langsung menyaksikan Majelis Hakim membolak-balikan berkas. Hasilnya, dari 43 item bukti yang diajukan penggugat, ada satu item berkas dari pengadilan tinggi yang ternyata belum pas, karena antara berkas asli dengan berkas fotokopi tidak bersesuaian tanggal. Sementara, berkas bukti yang diajukan pihak tergugat tiga tidak diterima Majelis Hakim, karena yang diserahkan untuk diperiksa hanya berkas fotokopi. Seharusnya, berkas fotokopi dengan asli diserahkan secara bersamaan. Majelis Hakim menyampaikan kepada tergugat tiga, Menteri Keuangan Republik Indonesia Badan Pertanahan Nasional, berkas yang diserahkan untuk diperiksa harusnya yang asli dan fotokopi. Majelis Hakim meminta pada sidang pekan depan, tergugat menyerahkan berkas asli. Penasihat hukum Daulat Siombik membenarkan, dari 43 poin berkas yang diajukan, ada satu berkas mereka yang harus diperbaiki, meski awalnya sudah diperiksa namun ada kesalahan teknis. Sudang hari ini adalah agenda untuk bukti dari para penggugat maupun tergugat. Namun dalam persidangan tadi yang menyerahkan bukti, hanya dua pihak, satu penggugat, dan satu lagi tergugat tiga kantor pertanahan kota-kota kantar. Penggugat menerahkan bukti sebanyak 43 item, yang menerahkan bukti mulai dari pukusan pengadilan, mulai dari dakwaan, kemudian tentu dan sebagainya. Juru bicara pengadilan negeri kota Pematang Siantara, Manasibuan mengatakan, ketidakhadiran KPK sebagai tergugat satu tanpa alasan yang jelas. Agenda persidangan hari ini adalah pembuktian dari para pihak, yaitu bukti surat. Jadi, dasarkan konfirmasi kita kepada Madri Sahim, bahwasannya hari ini pembuktian dari pihak penggugat dan pihak dari BPN yang sudah mengajukan ini. Sedangkan pihak dari KPK sendiri pada persidangan hari ini tidak menghadiri persidangan dengan alasan tidak diketahui, tidak ada alasan yang sah pemberitahuan bahwa ketidakhadiran mereka itu karena apa. Nah, sedangkan pembuktian daripada KPKNL, mereka meminta waktu untuk ditunda minggu depan. Sementara itu, sedang akan dilanjutkan pada pekan depan tanggal 13 Desember 2023. Informasi sebelumnya, RSIHA-an Wali Kota Siantar periode 2005 hingga 2010 melakukan gugatan terhadap KPK sebesar Rp45 miliar karena pada tergugat melakukan pelanggaran hukum menyita rumah warisan mertua yang disertifikatkan atas nama RSIHA-an. Padahal RSIHA-an bersedia menjalani hukuman 8 tahun sebagai putusan tetap dan 4 tambahan karena tidak bisa membayar uang pengganti sebesar Rp7,7 miliar. Eko Hendriawan melaporkan dari Pematang Siantar untuk Evo Rina TV.